Kalian tau gak ada fobia berpisah sama HP atau nomofobia? Nomofobia sendiri merupakan singkatan dari No Mobile Phone Phobia. Nomofobia adalah ketakutan seseorang saat jauh dari handphone miliknya. Sekarang emang hampir semua hal bisa diakses lewat HP dan bikin handphone jadi barang yang penting bagi banyak orang. Tapi penderita nomofobia ini bener-bener kelimpungan kalau gak pegang HP atau gak dapet akses internet. Mereka bisa merasakan cemas yang luar biasa, berkeringat, bahkan sampai ngerasain deg-degan banget. Nomofobia ini paling rentan dialami sama remaja yang merupakan digital native. Dan dari kecil udah terbiasa sama HP dan media sosial. Hal ini jadi pemicu mereka gak bisa lepas dan berpisah sama handphonenya. Tapi gak menutup kemungkinan loh kelompok umur lain juga bisa mengidap nomofobia. Yang merugikan dari nomofobia ini adalah pengidapnya biasanya jadi gak fokus sama apa yang harus dikerjain karena terlalu asik main handphone. Kita bisa mencegah nomofobia dengan memiliki kontrol diri yang baik dan menentukan durasi penggunaan agar tidak terlalu berlebihan dan malah memicu sifat kecanduan yang nantinya berevolusi jadi nomofobia. Menurut WHO, screen time atau durasi penggunaan handphone yang baik untuk anak-anak umur 2 tahun ke atas adalah 1 jam. Di bawah umur 2 tahun justru tidak direkomendasikan untuk terpapar layar elektronik. Sementara untuk orang dewasa disesuaikan sama kebutuhan. Tapi tetap harus diselingi sama waktu istirahat selama penggunaannya. Dan direkomendasikan buat berhenti pakai handphone sekitar 1 jam sebelum tidur. Ternyata main hp dampaknya bisa besar ya guys kalau tidak dilakukan dengan bijak.